Saya percaya Pak Beni telah dibenarkan dan pada saat kita dibenarkan maka kita akan menerima kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Semua saudara yang berangkat, yang beriman kepada Yesus Kristus, saudara telah dibenarkan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman di seluruh jagad raya. Jadi kalau jagad raya saudara, sudah ter-cover semuanya. Siapapun yang menyempatkan untuk menonton video-video saya. Terima kasih saudara yang telah mengikuti Pester DHI, yang mengikuti channel ini. Saya berharap saudara bisa mendapatkan kekuatan dari apa yang saya sampaikan saudaraku. Nah saudara, saya membahas tentang Ibu Sherly, yang ditinggal oleh suami terkasihnya. Dan itu mendapat respon, sangat banyak saudara. Hari ini saya akan menanggapi komentar dari teman-teman, sharing kepada saudara. Apalagi kita sebagai saudara seiman, memang kepergian seseorang itu membawa kesedihan bagi kita, saudara. Kita percaya bahwa Pak Beni sekarang itu bersama dengan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh saudara, kita punya kepastian. Ada saudara kita yang berkomentar seperti ini. Dari Ibu Louis Silaban. Iya Pak, saya juga baru juga ditinggalkan anak gadis saya. Sungguh sakit. Kami bawa anak kami. Hanya sebatas 10 menit dia langsung tutup mata. Tapi anak gadis saya hanya umur 18 tahun. Bagaimana Pak saya menghadapi ini semua? Saya mengucapkan turut berduka cita bagi Ibu Louis Silaban. Tuhan Yesus, lewat roh kudusnya memberikan kekuatan bagi Ibu. Apa yang harus Ibu lakukan? Ibu berdoa. Ini adalah proses kehidupan Ibu. Siapapun yang pernah lahir ke dalam dunia ini, pasti akan mengalami yang namanya kehilangan. Khususnya kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus meminta kekuatan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan di dalam melewati proses. Dalam mengenang hari-hari, momen-momen kebersamaan dengan orang-orang yang kita kasihi. Sehingga roh kudus yang memberikan kekuatan penghiburan bagi saudara. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Louis Silaban mendapat penghiburan, mendapat kekuatan. Dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Juga Ibu Sherly, Tuhan memberkati, Tuhan menghiburkan. Kami percaya, bahwa rancangan Tuhan Yesus yang terbaik bagi kami, bukan rancangan kami. di dalam nama Yesus Sambamu berdoa. Amen. Saudara ku saya ingin menyampaikan firman Tuhan bagi saudara, bagi siapapun yang mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihinya. di dalam Masmur 116 ayat 15 dikatakan demikian saudara. Berharga di mata Tuhan, semua orang yang dikasihinya. Siapa yang dikasihinya saudara? Itu saudara yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. kita tidak hanya dikasihi, tetapi kita dibenarkan saudara. Di dalam Roma pasal 5, ayat 1 dikatakan demikian, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Elohim, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Elohim. Saudara ku, kita dibenarkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Maka itu Alkitab berkata, kita juga pasti menerima kemuliaan. Saudara-saudara ku yang ditinggal oleh orang-orang terdekat, sekiranya saudara melihat apa yang saya sampaikan hari ini, saudara jangan kecewa, jangan larut-larut dalam kesedihan. Ini pengharapan yang pasti. Yesus sendiri berkata kepada kita, orang-orang yang percaya, kepada murid-muridnya, dan juga kepada saudara dan saya. Aku pergi ke rumah Bapak untuk menyediakan tempat tinggal bagi saudara. Saudara ku, dunia ini sementara. Karena itu jangan berfokus pada dunia, saudara ku. Memang kita masih hidup di dalam dunia. Butuh ini dan itu, itu baik. Tetap bekerja pada porsi saudara masing-masing. Tetapi tetap ingat, fokus kita kelak ketika kita berangkat. Tujuan kita pasti, yaitu bersama dengan Tuhan kita itu, Yesus Kristus. Jadi jangan bersedih hati, saudara-saudara. Siapapun, sebarkan pesan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Supaya mereka dihiburkan. Saya percaya, Pak Benny telah dibenarkan. Dan pada saat kita dibenarkan, maka kita akan menerima kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Semua saudara yang berangkat, yang beriman kepada Yesus Kristus, saudara telah dibenarkan. Tetapi orang-orang yang melakukan, kita bisa sendiri melihat, saudara. Orang-orang melakukan keatan itu kira-kira masuknya di mana, saudara. Apakah masuk surga? Atau tetangganya surga? Iya kan? Kita bisa menilai sendiri. Bagi kita, kita lihat kasat mata kita sebagai orang-orang yang masih hidup di dunia. Orang baik itu, kita berpikir bahwa orang baik itu pasti masuk surga. Tetapi kita bukan hanya lebih daripada baik, saudara. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Firman Tuhan tadi berkata, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Saudaraku, percayalah, bahwa saudara akan menerima yang terbaik. Kita hanya berpisah sementara dengan orang-orang yang kita kasihi, karena kelak, kita pun akan menyusul. Mari berdoa. Bapak diberkati umat-umatmu saat ini yang kehilangan. Kami percaya bahwa rencanamu indah bagi mereka. Tuhan mampukan mereka untuk melewati proses-proses ini. Mungkin mereka masih merasa kehilangan, mengenang momen-momen kebersamaan dengan orang-orang yang terkasih mereka. Biarlah roh kudus memenguatkan mereka. Kami tidak sanggup tanpa Tuhan bekerja bagi kami. Jangan tinggalkan mereka, Tuhan. Biarlah engkau ada bersama mereka. Di dalam nama Yesus, hambamu berdoa. Haleluya. Amen. Tuhan Yesus memberkati saudaraku.